Kemudian bagaimana? Itu makanya kita... Itu makanya saya kesini, Pak. Itu, kemarin kan anak saya juga kan waktu dipanggil, siapa yang bagaimana, dibilangnya hari itu kan dipanggil pakai kerudung. Pertama kan dibilang anak saya ditawarkan panggil orang tua saya. Dan dibilang kan nggak usah bilang sama orang tua. Berarti kan ada yang bilang peraturan gubernur. Saya juga cari-cari di Google nggak ada. Saya juga cari di peraturan Menteri Pendidikan. Saya juga cari di Menteri Dalam Negeri. Terakhir kasus diriau. Hemat saya. Itu kan saya kementeran yang aturan sekolah itu. Itu kan jelbab ini, Pak. Lampang agama saya, Pak. Kalau saya pakai jelbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya? Hak agasi saya. Yang lain, wajib dipakai. Seakan-akan saya, bagaimana Bapak sekarang ini dipaksa masuk ke layanan. Kalau alasan dasar sekolah itu mengatakan bahwa itu demi keripan lokal. Kalau keripan lokal, itu tidak boleh bergantung dengan pendudukan dasar. Kembali lagi bersama saya, Rob Bule. Dan kita kekacauan kamu. Pada saat ini, itu dengan Bung Warta Larusa. Nah, Bung Warta Larusa ini, ini kalau dibilang pakar hukum, pakar hukum. Nah, nanti kita akan kanya ini, dari sisi hamnya apa gitu. Karena ada kasus yang lagi heboh sekarang ini, itu tentang siswi ya. Siswi-mursiswi, desekan negeri Bapadang. Itu diwajibkan menggunakan jelbab-jelbab. Nah, padahal itu kan sebuah negeri. Kalau swasta mungkin kita bisa bicara yang lain, karena kan aturan swasta ya. Tapi kalau negeri itu kan pemerintah. Nah, ini kan agak berseberangan dengan Pancasila kayaknya ya, masalah Pancasila ya. Nah, Bung Warta ini merupakan founder dari WLP Lover. Dan banyak, udah lumayan lah, banyak kasus-kasus yang ditangani. Dan kita ini, ya, pingin nanya dari sisi hukum ham ini ke gimana nih buat. Ini bukan, mungkin yang sekarang baru pertama kali mencuak ini ya. Tapi, kalau kita bicara kasus padang, itu aturannya udah 15 tahun, kita tanya ya. Oke, teman-teman Atozo, simak terus videonya kita. Jangan lupa like dan share, dan bagikan bagi teman-temannya bila konten ini bermanfaat. Nah, jangan lupa juga, 7 website www.wf.global.id, dan follow media sosialnya www.wf.global.id. Nah, gini Pung Warta, gimana, kayaknya kayaknya ini lagi hangat-hangat ya nih. Iya, betul. Kita, koyak-koloknya kayaknya ambil langkah, pingin tahu dari sisi hukumnya. Iya. Nah, ini kasus siswi ini, ini kan mungkin yang, apa ya, mungkin yang baru pertama kali berani ngomong kali ya, ngomong kali, tapi mungkin sebelum-sebelumnya, malah, aturannya udah tetap gitu. Menurut pandangannya Bung Warta, gimana sih kasus ini, kan? Jadi gini, sebenarnya kasus kejadian yang agak kejadian dipandangin, sebenarnya ada kasus-kasus sebelumnya, misalnya kalau kita dosin di media sosial, itu kan ada tempat tetap seharus-kasus kejadian di Jogjala misalnya, ada yang sekolah, ya kan, yang mewajibkan bahwa siswa muslim, ya kan, di dalam pakai jimbab di sekolah yang kristian. Jadi, itu memang di beberapa-beberapa daerah, ya, kalau kita ikut ini, memang ada, bukan hanya di muslimasi juga, ya, muslim juga ada, ya, muslim juga ada, ya kan. Tapi, sebenarnya, apakah itu melanggar, ya, melanggar, ya, melanggar asasi, tapi itu kan yang kita lihat, itu yang tercok saja, tapi saya nggak tahu, itu di daerah lain. Tapi yang saya sempat lihat, beberapa kes-kes lain, itu kan pernah kejadian serupa, tapi sebaliknya, kalau ini kan sekolah diwajibkan untuk memakai jimbab. Kalau yang di daerah lain, yang saya tepat lihat itu, saya sudah sempat lihat itu, ya, itu sekolah kristian mewajibkan orang muslim, atau siswi muslim, ya, itu membuka jimbab. Tapi itu hal-hal seperti itu, itu sudah di, apa namanya, sudah diregulasi, sudah diadakan aturan seperti itu, yang khusus ya, yang muslim, di dalam api jimbab, saya kira gitu. Sudah, aturannya sudah sudah direvisi, karena ketika waktu itu heboh, itu sudah langsung diadmati, tidak langsung diadmati, tetapi akhir ini, walaupun tahun 2021 ini, heboh dengan kejadian dipakai ini. Ya. Jadi sebenarnya, apakah itu melanggar, ya, saya mengatakan itu melanggar asasi. Kenapa? Nah, setiap orang itu kan berhak, ya, berhak untuk membeluk agamanya masing-masing. Ya, itu kan endok-endok Pancasila, ya. Ya, di nomor dasar, kan. Ya, di nomor dasar, ya. Nah, kemudian, setiap warga negara berhak untuk berpendidikan. Hmm. Jadi, berhak membeluk agamanya masing-masing. Nah, jadi, mau agam apapun, ya kan, yang diakui oleh negara, kita berhak untuk membeluk agama kita. Nah, sekarang, ketika saya beragama Kristen, saya masuk ke, apa, sekolah negeri, kemudian, atau swasta misalnya, kemudian saya diwajibkan memakai jilbab kalau saya siswi. Hmm. Apakah itu melanggar? Saya mengatakan itu melanggar asas manusia. Kenapa? Karena, ya, saya punya agama saya sendiri. Ketika saya disuruh dipaksa untuk memakai jilbab, itu pasti kan gak nyaman. Hmm. Ya, gak nyaman. Memang, kalau fisik iya, tapi psikologis kenal. Ya, sama halnya, misalnya, di Aceh, misalnya, sempat ada isu beberapa tahun yang lalu itu, itu perempuan non muslim, ketika di Aceh, wajib memakai jilbab. Pasti gak nyaman. Ya. Itu memang gak nyaman. Apakah itu melanggar asas? Ya, khasnya meranggar. Ya, demikian halnya di sekolah ini. Nah, bagaimana ketika itu ada oknum, ya. Kita mengatakan, ini oknum. Oknum, untuk kepelah sekolah, tak tulah atau untuk kepelah sekolah yang menerikan aturan itu untuk mewajibkan. Ya, siswi memakai jilbab. Kalau alasan dasar itu mengatakan bahwa itu demi kearifan lokal. Kalau kearifan lokala, ya, itu tidak boleh bertentangan dengan pendudukan dasar. Ya, nggak boleh bertentangan dengan busanya gitu ya? Tidak boleh. Jadi, aturan, anggaplah itu adalah aturan internal. Aturan internal tidak boleh bertentangan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berkaitan dengan apa namanya, penggunaan serangan sekolah, kebetulan saya kutip pendapat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Kari, itu telah diatur secara jelas di dalam peraturan Menteri Pendidikan nomor 45, tanggung jawab tentang pakaian seragam sekolah. Sebenarnya sudah ada aturannya, ya kan? Jadi, bagi, eh, kepadangan, bagi siswa atau siswi yang non-sli, yang sekolah dinari ataupun sekolah yang sli, itu tidak boleh dipaksa harus pakai juta. Itu sangat belakang asasi. Dan itu pertentangan juga di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi undang-undang dasar, kan gitu. Berarti aturan itu berlaku baik di sekolahnya kelima pun swasta gitu ya? Semuanya. Semuanya. Karena ini kan, aturan ini dibuat untuk, bukan hanya aturan maksudnya dalam kemudian kemudian, undang-undang dasar, undang-undang, wapun peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, berlaku general. Nah, kemudian, yang menjadi permasalahan kan di peraturan Menteri Sekolah, yang membuat aturan itu sendiri. Sehingga, kalau ada sekolah yang mengatur seperti itu, ya, membuat aturan itu sendiri itu melanggar. Melanggar dalam pengertian, baik dari sisi haksasi manusianya, undang-undang nomor, undang-undang dasar, itu maupun secara peraturan Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 45 tahun 2015, tentang pakaian seragam sekolah. Apalagi kalau kita lihat, atau pakaian tentang undang-undang dasar, itu sungguh sangat melanggar undang-undang dasar 1945. Oke, karena, ini, semangat kan, baik muslim, atau, ya, asrani, dan sebagainya, itu kan kadang ada yang di sekolah suasana, terasa keteragamah, ya gitu. Seperti, kalau di muslim, mungkin akan terasa, apa gitu kan. Kalau di kristen, mungkin sekolah kristen, gitu. Nah, itu ada aturan, itu nggak sih, atau memang, mungkin ayasan yang ke bawahnya aja, ayasan itu, kalau ke madrasan, memang bisa kristen ke sekolah ke madrasan. Jadi, kalau aturannya, aturannya sebenarnya, semua orang, ya, semua siswa, misalnya, atau semua tidak, atau aturan itu tidak ada mengkontak-kontak, kristen, sekolah di kristen, muslim atau sekolah di kristen, tidak, ketika saya kuliah, ya, dulu di kukulan di Jogja, mungkin juga alami Jogja ini, nah, ini sama-sama alami Jogja nih, nostalgia di Jakarta, aduh, nah, misalnya, saya di Jogja, kampus, kukulan saya datang lagi, katanya, teman-teman saya muslim, itu, kuliah di situ, yang panjang, dan kuliah memakai Jepang, jadi, sikap toleransi, multi-kulturalisme itu, ya, tetap bertumbang, di sekolah katolik, tapi terbuka untuk yang muslim, kemudian dari UII, misalnya, menikmati Islam Indonesia, betul saya punya teman sana, itu kan muslim, tapi yang kristen, sekolah di sana, yang gak ada masalah, ya, gak ada masalah, itu terbuka, nah, saya gak tau di madalasa, apakah memang iku diwajibkan muslim atau muka, saya gak tau, tapi, harusnya kalau secara regulasinya, tidak ada mengkotak-kotakan bahwa, yang muslim, harus kuliah di sekolah muslim, kristian lah, kristian gak ada itu, kalau secara aturannya, kemudian, kalau memang contohnya, kalau itu ada aturan yang melarang itu, ya, kalau memang ada aturan misalnya di padang ini, yang mewajibkan bahwa siswa, untuk, harus pakai jembat, misalnya, maka, aturan itu, batal dari hukum, ya, ini kan betul, ini kan jadi, kayaknya ini kan baru, maksudnya, baru terungkap aja, iya kan, nah, kalau misalkan lainnya itu, ditetapkan oleh sebuah madaya, iya benar, itu gimana? betul, memang ini kan dacuan yang baik, ini peraturan sekolah, pengajug dari korda, peraturan-peraturan darah-darahnya, iya kan, katanya seperti itu, nah, peraturan darah ini yang salah, kenapa menetapkan aturan itu, ya, bukan merasakan peraturan pusat gitu ya, jadi, prinsip hukumnya gini, peraturan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, itu aturannya, prinsip, atau pasas hukumnya, prinsip hukumnya gitu, sehingga, jadi undang-undang dasar, undang-undang, ya kan, kemudian, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!